. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Menteri PUPR RI, Basuki Hadimulyono, Menpora RI, Dito Ariotejo, hingga Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melihat langsung kondisi terkini Jakarta International Stadium. Erick Thohir ingin mengajukan J.S. ke FIFA untuk menjadi satu dari delapan venue Piala Dunia U-17 di Indonesia pada 10 November 2 Desember 2023. Namun, stadion senilai Rp 4,5 triliun itu masih membutuhkan beberapa renovasi. Pemerintah berencana untuk mengganti rumput J.S. yang kemungkinan memakan anggaran sebesar Rp 6 miliar. Selain itu, pintu barat stadion juga bakal dibongkar sebagai akses bus tim. Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi menyayangkan hal tersebut, seharusnya kata dia, publik mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan karena telah berhasil merealisasikan pembangunan J.S. Dan secara tidak langsung, Anies membantu penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Menurutnya, J.S. hanya butuh sedikit sentuhan perbaikan. Hasan melanjutkan, Anies sangat berbeda dengan Ganjar yang justru menggagalkan Piala Dunia U-22 2023 di Indonesia. Seperti diketahui, FIFA secara resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-22 2023, karena dilatar belakangi intervensi pemerintah. Itu merujuk pada penolakan Gubernur Bali, Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terhadap tim Nas Israel U-20 di Piala Dunia U-22 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.